Nah, hari ini makan siang gua dimasakin sefrenata muluk Buat kalian yang hobi makan, ayo subscribe, like, turn on notification, dan share ke temen-temen kalian Ini gua tunjukin ya, sayurnya ada apa aja Yang pertama, ini ada tumis kacang panjang tahu tempe Ini satu kotaknya 500 gram Terus ada daging sapi sambal merahnya Ini 1 kilo nih dagingnya Terus ini ada sambal hijotri-nya juga Sama yang terakhir, ada satu ekor ayam ungkep madu Jadi nama brand kuliner terbaru dari sefrenata ini namanya Enak Dibungkus Jadi kalian bisa belinya tuh satuan, atau bisa beli kayak gua juga, langsung satu paket ini Nanti gua akan bahas harganya habis kita cobain rasanya gimana ya Nah, ini makanannya udah gua siapin Jadi kalau yang untuk ayam ungkep madunya, kalian bisa goreng atau kalian bisa bakar Terus untuk daging sapi cabai merahnya, atau tumis kacang panjangnya Kalian cukup masukin microwave, atau kalian bisa oseng-oseng juga Jadi untuk lauknya gua nggak panasin semua, gua ambil sebagian aja yang mau dimakan Jadi sisanya kalian tetap bisa simpan di kulkas Nah, ini pertama gua mau cobain dulu tumis kacang panjang tahu tempenya ya Kalau tumis kacang panjang tahu tempenya sih yang paling dominan tuh tempenya sih Memang secara pemakaiannya juga lebih banyak bahannya Terus nggak tau kenapa tempenya tuh legit banget Gua suka banget sih tempenya ini Next, gua mau cobain daging sapi cabai merahnya Jadi ini ada potongan daging sama ada potongan uratnya gitu Ini daging sapinya sih empuk banget sih Tapi kalau buat rasanya, jujur buat gua agak kurang ya Jadi kayak bumbunya agak nanggung gitu, nggak pedas, terus sama kurang asin juga Nah, ini gua makan sama nasi ini sapinya Empuk banget Tapi kalau bisa lebih pedas Lebih Indonesia lagi bumbunya Waduh, nggak ada lawan deh Nah, next gua mau cobain ayam mungkep madunya Ini gua nggak pakai sambal dulu ya Ini gua mau cobain kulitnya dulu Sama nasi deh Nasi sama kulit Nasi sama kulit Bagingnya sih juicy ya Kalau ini kan daging paha ya Marinasinya sih berasa sih ya Gua pikir ini bakal manis kan Soalnya kan ungkep madu ya Pas kok rasanya Enak Nah, ini gua mau cobain ayamnya Sama sambal hijoteri-nya nih Makan Ini sambal hijoteri-nya sih asin Tapi terinya berasa banget sih Nah, ini saking nggak sabar yang mau makan Gua sampai dari tadi tuh Lupa pakai mic loh Nggak tau nih yang tadi suara tuh Masuk nggak tuh semua Terus kalau kalian pesen ayam mungkep madu Kan dia udah kasih keremesannya juga ya Ini gua mau cobain keremesannya kayak gimana ya Keremesannya enak sih Nah, sekarang kita bahas harganya Tapi gua bahas yang harga ala kartnya dulu ya Karena dia ada harga paketnya juga Nah, kalau untuk ayam mungkep madunya ini Satu ekor Harga ala kartnya itu Rp95.000 Untuk ukuran Rp95.000 menurut gua murah Karena itu ayamnya satu ekor Dan rasanya juga enak Ayamnya juga gede Terus kalau untuk daging sapi cabai merahnya Satu kilonya itu Rp165.000 Itu kalau misalnya ala kart Oke lah namanya daging sapi Kan daging semua satu kilo banyak Harganya menurut gua cukup worth it juga Terus untuk tumis kacang panjang tau tempenya Setengah kilo atau 500 gram itu Harganya Rp55.000 Nah, terus terakhir untuk sambal hijau terinya Satu botol 200 gram itu Harganya Rp45.000 Tapi kalau kalian belinya kayak gua Jadi gua belinya paket bungkus komplit Jadi udah dapet semua empat lauk ini Satu paketnya itu harganya Rp245.000 Jadi jauh lebih murah sih Daripada kalian beli ala kart gitu Terus untuk pembeliannya Gua beli di Tokopedia Sistemnya itu pre-order atau PO Jadi untuk waktu prosesnya itu 3 hari Tapi untuk yang minggu ini Katanya udah sold out semua Jadi kalau kalian beli di minggu ini Dia akan sistem PO nya itu 8 hari Overall sih gua puas Karena porsinya juga banyak Bisa buat makan sampai 8 orang Untuk rasanya juga enak Dan untuk harganya juga worth it Jadi kalau kalian mau beli Kalian coba cek aja Instagram atau Tokopedia nya Enak dibungkus Thank you banget udah nonton Kalau kalian belum subscribe Tolong supportnya dengan subscribe channel gua Kalau kalian suka video ini Tolong like atau share ke teman-teman kalian juga Kalau ada pertanyaan Kalian bisa komen juga Terima kasih telah menonton